Hai ubah desimal ya kebentuk pecahan ayo kita belajar yang dari dasar banget dulu ya biar nanti ke selanjutnya itu ngerti jadi misalnya nih desimalnya 0,1 lihat belakang koma ya di belakang koma itu ada satu angka bukan akan satu ya satu angka jadi cara bikin pecahannya tulis aja satunya dulu yang belakang desimal tun angka satu tulis satu per karena desimalnya itu cuman satu berarti pernya itu adalah 10 karena 10 nolnya satu gitu jadi 0,1 pecahannya adalah satu persepuluh Oke kita lanjut lagi biar tambah ngerti ya misalnya nomor aja belum ngerti kita lihat nah ini 0,01 nah angkanya itu yang ada itu kan akan satu ya angka satu tulis dulu angka satu Hai per ya baru kita tulis per Hai nah tidak di belakang desimal ya di belakang koma itu ada dua desimal kan ada dua satu dua ada dua berarti dibaginya adalah 100 Kenapa dibagi 100 karena 100 terus itu nolnya dua gitu jadi saya ulangi kalau desimalnya cuma satu berarti nolnya satu ya kalau desimalnya ada dua berarti nolnya dua gitu ya maksudnya nah kemudian 0,001 ini pasti udah bisa nebak nih kita tulis dulu satunya kita tulis satunya Hai set sebelah sini deh per nah di belakang koma di belakang koma itu ada tiga angka itu ada tiga angka ya kan ada tiga angka 123 berarti pembaginya adalah seribu Hai jadi pecahannya satu per seribu Hai ini juga sama kita tulis dulu angkanya satu Hai per ini kan di belakang koma ada empat angka yang ada empat angka berarti pembaginya ini adalah sepuluh ribu gitu ya Oke ubah